Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat Seperti biasa di masa akan menemani kamu di malam Jumat ini Di Nightmareside Testy Mystery Nah yang bakalan ada di Nightmareside Testy Mystery malam hari ini Adalah Testy-testy dari cerita-cerita kamu yang sudah masuk ke tim Nightmareside Kalau kamu misalnya ingat di episode-episode awal Nightmareside Testy Mystery Hari ini kita emang bacain cerita-cerita pengalaman-pengalaman kamu nih Yang kamu share ada yang via Whatsapp, ada yang di email, bahkan ada yang di Instagram Stories Dan malam hari ini kita akan bacakan beberapa yang menurut Tim Nightmareside paling seram Alright, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe Youtube channel Adum Radio Nyalakan lonceng notifikasinya, share, like dan komen jika kamu suka video ini Dan satu lagi ingat, jangan nonton Nightmareside Testy Mystery ini sendiri ya Banyak diantara kamu yang mengalami hal-hal yang aneh, serem dan bikin bulu kuduk berinding lagi Kalau kamu ceritain tentang itu Karena Sepengalaman saya, kalau misalnya kita ceritain hal yang kayak gitu Nah, secara gak langsung itu ngundang dia untuk datang lagi Jadi yang paling serem, kalau kita ceritain pengalaman-pengalaman nih Yang terjadi dan nyata Itu paling males kalau sosoknya tuh tiba-tiba datang Muncul Saya akan bilang kayak, wih, ceritain gue nih Atau mungkin bukan sosok aslinya yang datang Tapi yang ada di sekitar kita Dan menyerupai sosok itu Jadi, dimanapun kamu berada malam hari ini yang lagi nonton Nightmareside Testy Mystery Pasti ini kamu gak sendirian nontonnya Karena Bisa jadi Sosok yang akan diceritakan malam hari ini di Nightmareside Testy Mystery Datang Sama kamu Kita masuk ke cerita pertama Ini kejadiannya katanya tahun 2019 Namaku Haris Kejadian ini terjadi Pada saat aku menjaga ibuku di salah satu rumah sakit Di daerah Cikadut, Bandung Pada saat itu saya bekerja di daerah Jakarta Selatan Pada hari Senin subuh Aku dikabarin oleh kakak aku di Bandung Bahwa ibu aku masuk rumah sakit Setelah mendapatkan berita tersebut Aku langsung ambil cuti untuk pulang ke Bandung Dengan alasan ingin menemui ibuku yang sedang sakit Singkat cerita Aku pun pergi nih dari Jakarta menuju Bandung Dan sampai sekitar jam 3 sore Aku pun langsung menemui ibuku yang sedang berbaring di rumah sakit tersebut Aku coba mengabari teman-temanku di Bandung Untuk menemaniku menjaga ibu Hingga ada salah satu temanku yang mau menemaniku Namun dia bilang Hanya bisa menemaniku hingga malam aja Nah terlalu lama kemudian teman aku datang Malam pun tiba Dan aku sama teman aku ini ngerasa bosan Berjaga terus di dalam kamar di salah satu rumah sakit itu Dan aku nyaranin buat teman aku untuk merokok di area parkiran belakang rumah sakit Karena ada kakak iparku yang jaga di kamar Kami pun merokok dan ngopi sambil ngobrol tentang pekerjaan Nah waktu telah menunjukkan jam 10 malam Temanku pun izin pamit pulang karena dia udah ditelepon sama orang tuanya Dan gak lama kemudian kakak iparku menelpon aku Bahwa dia terkejut nih karena ada keluarga yang satu kamar dengan ibuku yang kesurupan Oke jadi mungkin si kamarnya ini ada beberapa pasien ya Dan salah satunya ada ibunya dan ada pasien yang juga di kamar itu kesurupan Aku langsung bergegas pergi menemui kakak iparku yang sedang berjaga Pada saat aku datang benar aja Ada seorang bapak-bapak yang sedang kesurupan Dia tidak berteriak-teriak Melainkan dia mengeluarkan suara seperti babi Aku pun langsung manggil petugas yang sedang berjaga untuk membantuku menyadarkan bapak tersebut Gak lama bapak itu pun sadar Ibuku masih takut nih Dia minta untuk ngejaganya tuh selama malam itu Ngomongnya dijagain deh tolong takut nih gitu Aku ngerasa ngantuk terus aku tidur di bawah ranjang ibuku Dengan beralaskan kasur kecil yang udah dibawa oleh kakak Ketika aku sedang terlelap tidur aku dibangunin dengan suara teriakan Yang setelah aku cek Ternyata bapak-bapak yang semalam kesurupan itu kesurupan lagi Kali ini dia berteriak-teriak sambil meraung-raung Aku coba megangin bapak itu sambil minta kakak iparku panggilin petugas Dia merontah-rontah hingga aku pun hampir kewalahan Gak lama kemudian Petugas datang dan membantu menyadarkan bapak-bapak yang kesurupan itu Setelah waktunya agak lama Bapak-bapak itu mulai merangkak dan mengeluarkan suara seperti babi lagi Kadang semakin keos ketika bapak tersebut merangkak mengelilingi ruangan tersebut Segala upaya pun sudah dilakukan bersama petugas rumah sakit itu Dan gak lama kemudian bapak-bapak yang kesurupan itu pun terkapar dan pingsan Setelah kejadian itu aku langsung menuju pihak administrasi rumah sakit Untuk minta memindahkan ibuku ke kamar yang lain Hari-hari pun berlalu ibuku pun bisa pulang ke rumah Dan aku kembali ke Jakarta untuk bekerja kembali Ini baru sih aku dengar ada kesurupan Terus dia kayak Babi gitu maksudnya sampai kayak merangkak Nah ini sosok apa ya kira-kira ya Babi ngepet kah atau entahlah gak tau Yang setau aku kalau misalnya yang kesurupan ada binatang itu biasanya kera atau monyet Atau mungkin harimau yang biasanya merauh-mengauh Dan kalau yang satu ini serem banget bayangin kamu di kamar rumah sakit ada yang merangkak-rangkak gitu Terus ngeluarnya kayak suara kayak Babi gitu wah Ini gak kebayang nih kalau cuman Di sana itu cuma ada berdua doang gitu Makanya ibunya pengen minta ditemenin Ngeri Lanjut Ini kejadiannya satu setengah bulan yang lalu Saya juga ada pengalaman waktu Mau pulang ke kampung halaman pacar saya di Sumedang Saya mau liburan ke sana Pergi hari Selasa malam Rabu jam 9 malam Pek mobil Kejadiannya Suatu masuk Cades Pangeran Saya lihatnya ada laki-laki sedang berjalan di tepi jalan Cades Pangeran itu Terus saya buka kaca mobil Karena untuk mastiin Yang saya lihat ini Gak salah Karena waktu Masuk Cades Pangeran itu jam 10 malam Pas buka kaca mobil Laki-laki itu menoleh ke saya Ya kira-kira katanya laki-lakinya umurnya 38 atau 40 tahunan Kumisnya tebal Agak membungkuk ya Memakai baju seperti kemeja hitam Terus rambutnya rapi Tapi begitu saya mau tutup kaca mobil Laki-laki itu hilang Tidak ada di belakang mobil Tidak ada laki-laki juga yang berjalan di tepi jalan itu Waduh Walaupun saya Sewaktu mau keluar Cades Pangeran Ada sosok tinggi Hitam gitu Tinggi banget Matanya merah Dan langsung ada suara laki-laki menggema di telinga Dan berkata Baliksya Saya sama pacar saya Ngebut ya Takut katanya Udah keluar Cades Pangeran Saya pun turun Sebenernya mau beli minum Di pinggir jalan Yang berjualan itu bapak-bapak ya Pas saya mau bayar Saya kaget Muka bapak yang saya lihat itu Muka bapak yang saya temuin di Cades Pangeran tadi Dan Sambil ngomong Kadie deng ngiring jeng aki Kadie deng ngiring jeng aki Sini deng ikut sama aki katanya gitu Saya lari masuk ke dalam mobil Dan bilang ke pacar saya untuk melanjutkan perjalanan Kepala saya sakit tuh Kayak ditusuk-tusuk Sampailah saya di rumah pacar saya di Sumedang Sekitar jam 2 subuh Terus pacar saya bilang Kayaknya Iya saja jalan Si Nisa kawenehan Kunaunya di Cades Pangeran Keneh katanya Jadi Bilang ke bapaknya Apa ini Nisa Si cewek ini Selalu kawenehan Kawenehan tuh kalau dalam bahasa Sudah ini Orang yang sering banget Melihat hal seperti itu gitu Jadi Lagi Lagi biasa Eh kelihatan Lagi biasa kelihatan Istilahnya tuh kawenehan Dari Cades Pangeran katanya Akhirnya ayahnya pun Manggil pacarnya Terus manggil orang yang bisa juga Dan katanya Saya ketempelan kuncen yang ada di Cades Pangeran Sosok tinggi besar itu penunggu di atas Cades Pangeran Sewaktu Dipegang tangan saya sama orang yang bisa itu Saya pingsan Kata pacar saya Dan badan saya tuh demam Tapi keesokan harinya udah sembuh Jadi Sampai sekarang Kalau mau ke Sumedang lewat Cades Pangeran Selalu amit-amit Terus amitan Supaya gak ketempelan lagi Ini cerita tentang Cades Pangeran Di Sumedang Ini udah legend banget sih Banyak banget kejadian-kejadian yang Serem Penampakan-penampakan daerah Cades Pangeran Kamu mungkin Pernah ada pengalaman di daerah Cades Pangeran? Kalau ada boleh Share di komen Selamat malam Fadil Azhar Penampakan hantu di rumah gadang Jadi nama saya Fadil Saya tinggal di Sunggayang Batu Sangka Provinsi Sumatera Barat Dan ibu kotanya tuh di Padang Kejadian yang saya alami Yaitu di rumah gadang Rumah adat orang Minang Milik saya yang telah berdiri Sejak ratusan tahun yang lalu Terdiri dari lima kamar Rumah gadang ini Saya gunakan untuk kumpul Barang dan nongkrong Dengan teman-teman Kata nenek moyang Dulu setiap rumah gadang Itu ada penunggunya Nah malam pun tiba kan Saya dan teman-teman Kumpul tuh di rumah gadang Sekitar selapas Salat maghrib Sedang asik Sedang gurau Bersama teman-teman saya Nah Saya melihat ada sosok nih Bajunya putih Rambutnya panjang Dia-dia lagi bergelantung Di dinding Atas rumah ini Dia berdiri Pas banget Di depan kamar Paling tengah Lalu Lalu saya menutup mata Dan takutkan Melihat hal yang demikian Lalu saya buka mata lagi Hantunya hilang Jadi pas hantunya hilang Saya bilang sama teman-teman saya Melihat sosok hantu Dan mendeskripsikan bentuknya Nah Jadi konon Kata mama saya Di kamar itu dulu Ada seorang nenek-nenek Yang tinggal disana Semasa hidupnya Dia berperilaku Tidak berkenaan Di hati keluarga saya Dan sifat jahat Dan Teman saya juga Badang ini gue juga pernah Membuka tirai kamar tersebut Dan melihat Nenek-nenek Yang mukanya itu jelek banget Dan sambil tersenyum Menjeringai Salam dari Ranah Minang Arden Terima kasih Salam buat teman-teman Di Minang ya Di Padang sana Waduh Keri Selamat malam Tias Caritas Assalamualaikum Kenali nama aku Tias Asal dari Pacitan Jawa Timur Oke tadi dari Padang Sekarang ke Jawa Timur Aku mau berbagi sedikit Cerita misteri Cerita berawal dari aku Nganterin mahar Nikahan teman aku Lokasi rumahnya itu Jauh ke gunung Melewati hutan gitu Aku itu berdua Sama teman aku Yang kebetulan indigo Setelah sampai di rumahnya Sekitar jam 4 sorean Akhirnya aku putuskan nih Gak lama disana Terus pulang Karena mengingat Lokasinya itu jauh banget Sama kota Jadi mikir kayak Oh ini jauh nih Perjalanan Jadi gak akan lama-lama Setelah pamitan Kemudian melanjutkan perjalanan Sampai akhirnya berhenti Di salah satu masjid Karena udah tiba Waktu maghrib Aku sama teman Aku itu sholat berdua Karena jamah lainnya Udah selesai Setelah ambil air wudu Aku ambil Mukherna di almari Tiba-tiba Kain hijau yang biasanya Untuk buat keranda Wah tau dong Yang hijau gitu Yang buat keranda mayat Itu jatuh Aku berusaha tenang Meskipun udah merasa gak enak nih Selanjutnya Aku sama temanku ini Sholat Begitu rokat pertama Jendela masjid ya Jendela masjid itu Digebrak dari luar Ini gak hanya Satu jendela Bayangkan Dari situ udah mulai gak tenang Lanjutin sholat Tiba-tiba dari belakang Angin dingin banget Berpikir Angin biasa Karena deket hutan kan Udah deh fokus Ibadah lagi aja Padahal ibadahnya Udah gak fokus nih Next Sampai pada sujud pertama Di rokaan terakhir Teman aku tuh Ngeliat Dari setelah kedua kakinya Ada sosok putih Yang ngedeketin aku Setelah sujud kedua Lebih deket lagi tuh Sosok itu sama aku Bayangkan Ngeliat dari belakang Ada yang Deketin putih Sujud lagi Makin deket nih Sosoknya Aku merasa semakin dingin Dan ketika salam kedua Dia melihat sosok putih Besar Itu berada di sebelah aku Dan aku hanya merasakan Hawa dingin Dan nembusan angin Dia buru-buru ajak aku Pergi dari masjid itu Nah cerita ini diceritakan Dia ketika pas jalan pulang Dari masjid Jadi habis kejadian ini Malamnya aku gak bisa tidur Sampai pagi Sekian cerita dari aku kak Semoga dibaca ya kak Dimas Satu nunggu Terima kasih Tias Cerita sudah dibacain Hmm Ngeri ya Oke Kita lanjut ke Stories nih Dari Arima Kirimannya dari Rimamot Hai Lalu bagaimana Jika aku harus tinggal selamanya Disini Pasti aku tidak akan betah Pikirku saat itu Lalu aku menjam Handphone ibuku Untuk sekedar Iseng nih Berfoto Entah kenapa Aku selalu Berkeinginan Menangkap sesuatu Dengan kamera ponsel Ada ya tipe-tipe yang gitu Yang Ah iseng lah Semoga dapat penampakan Gitu kan Nah ini tipenya Kayak gini nih Dia coba Dia coba arahin kamera ini Ke kursi yang ada Di sudut Ruangan Awalnya Aman-aman aja Hingga suatu ketika Astaga nih Aku melihat sesosok Berambut panjang Di dalam kamera Aku hanya bisa Melihat sesosok itu Dari handphone ibuku saja Dia lagi duduk Sosoknya Duduk di kursi Yang ada di sudut itu Ketika kameranya Aku arahin ke dia Dia mulai ngangkat nih Kepalanya Dari yang duduk Dia mulai ngangkat Sat Bang Namun Belum sempet Aku lihat mukanya Aku udah berteriak Dan manggil ibu aku Aku nangis Aku pun ngerasa Kaget banget Dengan apa yang aku lihat Lalu aku bicara Pada ibuku Dan menceritakan Semuanya pada dia Namun dia gak percaya Dan menganggap Aku tuh bohong Nah aku lupa juga Ngejepret kameranya Jika aku mau foto Mungkin bisa jadi bukti Bahwa dia ini Ada Jadi dia baru Ngarahin kameranya gitu Dia udah muncul Sosoknya Tapi gak sempet Sampai cek Selamat malam Ada Rizal Pengalaman ini Saat saya bekerja Di gudang perusahaan retail Ternama Yang berlokasi Di Nanjung Cimahi Berbualah ketika Saya dan rekan Saya ini lagi Nunggu Waktu pulang Di dalam gudang Sekitar jam 12 malam Seperti biasa Sebelum pulang Kita ini kan beres-beres Tempat kita kerja Sambil ngobrol Ngalar ngidul Sampai terhenti Saat kita mendengar Suara keyboard Yang lagi dimainin Dan suara seorang perempuan Sedang Nyinden Oh The best Yang membuat kita saling Menatap Karena ketakutan Dan lari Meninggalkan gudang Sebenarnya Banyak pengalaman mistis lainnya Saya di gudang itu Melihat anak Hitam lari Atau budak hidung Kalau bahasa Sunda itu Terus Melihat gembok Yang dimainin Dan yang paling serem itu Ada kuntil anak merah Di atas mobil Engkel Dan Gak kebayang sih Kalau gue Melihat itu disitu Atau kamu yang melihat itu disitu Sekian cerita pengalaman dari saya Terima kasih Rizal Lanjut lagi Ini ada pengalaman Dari Akunnya Dean Underscore Go Underscore Dean Pengalaman serem Yang pernah aku alamin Itu pas Aku sekeluarga Beli dan pindah Ke rumah tua Di daerah Ciberem Sukabumi Awalnya Gak ada yang aneh Rasanya biasa-biasa aja Kayak pindah biasa gitu Aku tiap hari Di rumah Sama ibu Karena Ayah Kerja di Jakarta Dan cuma pulang Sebulan sekali Nah Udah adalah Seminggu kita tempatin rumah itu Belum ada Yang aneh-aneh Cuman pas hari ke-8 Mulai terasa ada yang ganjil Hari itu Aku pulang kerja Jumat 5 sore Aku buka pintu Dan ucap salam Sama ibu Saat itu Ibu gak jawab apa-apa Cuman duduk di kursi Sambil ngeliatin Gak jawab salam Nah Dan gak ngomong apa-apa juga Gak ada pikiran yang aneh-aneh Aku langsung masuk kamar Gitu ya Mandi seperti biasanya Cuman pas beres mandi Sekitar waktu maghrib Ada yang lepon Aku liat Kok ibu Ada di rumah kan Kenapa di lepon Nah bayangkan Dia pulang liat ibunya Terus Ibunya lepon Ya mungkin bisa aja ya Kalau lagi di rumah Jauh kamar Jadi saling lepon gitu Daripada teriak-teriak Jadi diangkat lah Teleponnya Pas diangkat Ibunya bilang gini Neng Ibu nginap di rumah Bibi Karena lagi selamatan Sunatan katanya Ibu lupa Eh bilang sama Neng Ibu berangkat tadi jam 2 siang Udah Dulu ya Neng Katanya Ibu lagi bikin kue Belum beres Ibunya gak ada di rumah Cuy Hihihi Seketika waktu itu Merinding Gak bisa ngomong apa-apa Dan cuma bisa diem di kamar Sambil langsung ngunci pintu kamar Aku langsung mikir kan Terus yang tadi duduk di kursi Siapa Sumpah aku takut banget Ketika gak lama dari situ Pintu kamar Dia ngetuk-ketuk Gitu ya Berusia cepet banget Ngetuk-ketuk Aku cuma bisa pasrah Tarik selimut Baca ayat kursi Berulang-ulang Karena aku tau itu bukan Ibu tapi Hantu alhasil Aku ketakutan banget Keringetan Dan aku sampai ketiduran Pas pagi Aku bangun langsung Mandi di kamar mandi Dan langsung lari keluar rumah Mau berangkat kerja Karena aku takut Kayak kemarin sore lagi Pas aku liat lagi ke rumah Agak jauh di halaman rumah Dekat jalan Itu sosok hantu Menyerupai ibu Itu ada lagi Ngeliatin dari jendela Sambil senyum sinis Kebayang gak Itu bukan ibunya dia Hantu Cepet-cepet berangkat Kerja naik angkot Dan jatuh aku tuh Dek-dek-dek Ya kan Ketakutan Aku langsung Pas setelah kerja Telepon ibu Nyeritain semua yang Ibu Langsung bilang Langsung manggil ustadz juga Dan ternyata itu Genderowo yang suka Sama aku Dan uzubillahimindalek Aduh Langsung minta ustadz itu Buat pindahin hantunya Biar gak ganggu lagi Tapi memang ada Orang yang Disukain sama Hantu Nyata berarti ya Ada Liz Liz T Sidney Pengalaman seram ini Terjadi di tempat Perkemahan Gunung Puntang Ketika itu aku adalah Siswa yang sedang melakukan Masa orientasi siswa Dan berkemah Disana Ketika malam Tiba Semua siswa disuruh Untuk kumpul Di satu lapangan Oleh panditi auspek Semua baris Berkelompok Dan mata kami itu Ditutupkan hitam Oke Tutupkan hitam semua Temen kami yang iseng Buka dikit tuh Kain penutupnya Dan ngeliat ke atas Ketika Itu temen aku Tiba-tiba merempas Pundak aku Oh kayaknya Jalannya lagi gini Dan aku bertanya Kenapa Kamu kayak gitu Ketakutan gitu Temen aku jawab Coba kamu liat ke atas Nah ketika Aku ngeliat ke atas juga nih Dan ngeliat Ada pohon besar Dan ternyata Di atasnya Ada sesosok Wanita berlambut panjang Bergaun putih Lusuh Panjang Mukanya pucat Menyeramkan Sedang Bertengger Duduk di dahan Pohon besar itu Boom Aku sangat ketakutan Dan temen aku yang lain Aku suruh melihatnya juga Dan seketika Itu kami Satu kelompok ketakutan Dan lari kencang Tiba-tiba dari belakang Terdengar sayap-sayap Suara Ringis Wanita Seperti menangis Ya ampun aku Dan temen-temen aku Tampak ketakutan Berlari sekencang-kencangnya Esoknya kami Menanyakan kepada senior Dan memang ternyata Sosok wanita itu Kerap menampakkan Di pohon besar Itu Makanya kata senior Penelitian aspeknya Lu jangan buka Penutup mata Bu Ditutup Makanya Penutup matanya Itu biar Gak melihat yang aneh-aneh Maksudnya baik Oke Ada Kenzie Guns Kejadian ini terjadi Ketika aku Sedang mendengarkan Nightmare Sight Arden FM sendirian Ketika dengerin cerita pertama Aku kaget nih Karena Gordon Di jendela kamar aku Bergerak sendiri Nah aku pikir Itu ada angin lewat Aneh ya Memang Kalau misalnya Kita lagi diem Di satu ruangan Gordon gerak sendiri Mikirnya angin Padahal jendelanya Kamarnya tertutup rapat Agar lumayan Bertanya-tanya Nah sambil rebahan di kasur Aku melanjutkan Mendengar cerita-cerita Nightmare Sight Sambil saya Terdengar suara Sepertinya Suaranya itu Berasal dari Bawah kasur aku Seketika itu Aku sangat ketakutan Bertanya-tanya Apa Suara yang ada Di bawah kasur ini Karena Perdasarkan Aku lihat dong Dengan perlahan Ke bawah kasur Paling malah segini Mungkin ada beberapa orang Yang ketika Dengar suara aneh-aneh Itu lari Ada juga yang Dengan suara aneh-aneh Itu Pengen cari tahu Nah kamu tipe yang mana Komen di bawah ya Nah ternyata Pas dia lihat Di bawah kasur Ada sesosok Bayangan putih Sepertinya wanita Dengan muka Yang menyelamkan Sesok itu Melihatku Dengan tetapan tajam Dan ketika itu Aku sangat ketakutan Berlari keluar kamar Tidak berani lagi Masuk ke kamarku Pada malam hari itu Dengerin Night Merset Jangan sendirian Ini Bukan Cuman buat Tagline doang Sebenarnya Banyak kejadian-kejadian Yang dialamin Sama insan muda Yang dengerin Night Merset Sendirian Salah satunya ini Masih banyak lagi Ada yang denger suara Ayam Anak ayam Denger suara Ada yang nangis Denger ada yang Ngetuk pintu Macem-macem Dan Seperti yang tadi Dimas awal bilang Ketika kita Ceritain mereka Mereka Seperti akan Terpanggil Dan datang Meskipun Ceritanya seperti ini Dan kamu nonton di rumah Jadi siap-siap aja Mungkin Ada Sosok Yang lagi Nemenin kamu Nonton Dan saya Testi misteri Malam hari ini Terima kasih banyak Insya muda yang udah nonton Kalau misalnya kamu punya Pengalaman-pengalaman seram Kamu bisa share di komen Atau bisa langsung email ke NMS At Ardan Radio Dotcom Di masa apa-apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selalu ingat Jangan nonton Night Perset Testi misteri ini Sendirian